Kondisi air sungai rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan kembali ke Ruf pada Sabtu 10 Juli. Padahal sebelumnya kondisi air berangsur jernih setelah dilakukan penetiban tambang emas ilegal. Kewadukan para penambang emas ilegal tersebut kembali beroperasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalistipun sumso.com Rahmat Aizullah yang akan maha perkayaan untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini air sungai tersebut. Baik, Siska dan juga Trimuners, kondisi sungai rawas dan sungai rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara pada sore hari ini terpantau, masih keruh. Padahal sehari sebelumnya atau hari Jumat kemarin itu sempat berangsur jernih pasca penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap lokasi penambangan emas ilegal di perairan sungai Tiku di Desa Moratiku, Kecamatan Karangjaya Kabupaten Musi Rawas Utara kemarin. Nah, di kondisi sungai rawas ini, hari ini terpantau, masih keruh, berwarna kecoklatan. Jadi, diduga para penambang di perairan sungai Tiku itu kembali melakukan aktivitas penambangan liar, Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan sebenarnya ada berapa titik tambang emas ilegal di sana sehingga menyebabkan sungai yang jadi keruh. Kami mendapat informasi dari Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpul PP Kabupaten Musi Rawas Utara. Kabupaten Penegakan Perda Satpul PP Musi Rawas Utara menyampaikan kepada kami bahwa ada sebanyak 135 titik tambang emas di perairan sungai Tiku itu. Namun, sebagian dari 135 titik itu sudah tidak beroperasi lagi. Jadi, sekarang tersisa masih sekitar 70-an titik jumlah tambang emas di sana. Nah, pada penertiban hari Kamis, dua hari yang lalu atau dua hari yang lalu, itu tim gabungan terdiri dari Satpul PP, Polri, Brimom, dan juga TNI, baru melakukan atau maksud kami baru menemukan ada 10 titik saja. Sedangkan 60 titik yang lain belum ditemukan karena terkendala dengan akses transportasi maksud kami untuk menuju ke lokasi tambang itu. Kemudian, selain di Sungai Tiku, kami juga mendapat informasi ada sejumlah titik tambang emas rakyat yang berada di perairan Sungai Minak di Desa Noman, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Ya, Rahmat, apabila memang benar aktivitas tambang emas ilegal kembali marah, lalu seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah setempat? Ya, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berulang kali begitu, sudah beberapa kali menghimbau dalam berbagai kesempatan menyesalisasikan bahwa penambangan emas ilegal ini tidak dibenarkan. Kemudian, pemerintah juga sudah melakukan tindakan untuk menertibkan penambangan emas ilegal ini karena aktivitas penambangan ini menyebabkan sungai menjadi keruh. Nah, kemudian apabila aktivitas penambangan ini kembali marah, Bupati Musi Rawas Utara, JDP Sortoni, sudah menyatakan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan juga aparat, seperti dari sampel PP, kepolisian, BRIMOB, dan juga TNI akan kembali turun untuk melakukan penertiban kembali. Kemudian, Bupati Musi Rawas Utara, JDP Sortoni, juga menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bisa melakukan, maksudnya, memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk tidak menambang kembali. Baik, terkait dengan informasi aktivitas penambang emas ilegal di sana, kami akan menampilkan wawancara dengan Kapolres Musi Rawas Utara AKPPE Klaus Marianto dan juga Kapit Beragakan Perda, Satpo PP, Kapupaten Musi Rawas Utara, MSAID. Berikut adalah cuplikannya. Jadi, kita kami dari pihak kepolisian, terbiasa mengimbau pada seluruh masyarakat muratara, stoplah melakukan tindakan-tindakan yang bersebut kelegal. Karena apa? Itu akan merupikan semua pihak dari mulai, apa yang namanya, kesehatan maupun ekosistem, air, ekosistem kehidupan kita yang selama ini kita dapat-dapatkan untuk langsung aja ke anak-anak kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!